Selamat pagi, Salam Sejahtera Malaysia. Info bantuan kerajaan hari ini, bantuan-bantuan di Malaysia, di seluruh Malaysia, di seluruh negeri. Info bantuan hari ini, bantuan keuangan daripada bantuan keuangan asasi RM3920. Penerima yang layak, akan menerima bantuan keuangan asasi yang berjumlah RM3920 setahun. Ini maklumat penuhnya. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, pelbagai pakej bantuan keuangan yang telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan sebelum ini. Terdapat pakej bantuan yang baru diperkenalkan dan terdapat pakej bantuan yang sudah lama diperkenalkan tetapi masih lagi diteruskan sehingga kini. Secara umumnya, pasti ramai dalam kalangan kita yang terjejas pendapatan isi rumahnya atas pelbagai faktor. Oleh itu, kita memerlukan bantuan keuangan tambahan untuk terus menampung kehidupan seharian. Salah satu pakej bantuan yang masih diteruskan adalah bantuan keuangan asasi oleh KPM. Yang mungkin, ramai terlepas sepandang. Berikut adalah maklumat terperinci mengenai bantuan keuangan asasi yang Anda perlu tahu jika Anda berkeleakan. Jumlah bantuan yang diberikan maklumat penuh. Pelajar akan menerima bantuan keuangan sebanyak RM3.920 setahun dan sepanjang tempoh pengajian. Pecahan kepada bantuan keuangan sebanyak 3.920 adalah seperti berikut. dibahagikan kepada tiga. Yang pertama, Elaun Wang Saku RM2500. Yang kedua, Yuran Pengajian dan Yuran Penginapan RM1420 setahun. Dan yang ketiga, Tambang Penerbangan Sekali Pergi Dan Balik untuk pelajar Sabah, Sarawak, dan Labuan ataupun sebaliknya. Ramai tidak tahu apakah bantuan keuangan asasi KPM. Pihak Kemencen Pelajaran Malaysia menyediakan bantuan keuangan kepada pelajar atau mahasiswa yang belajar di 12 pusat asasi Universiti Awam ataupun UA. Syarat permohonan bagi yang berkeleakan, pemohon adalah mestilah warga negara Malaysia. Pembiayaan bantuan keuangan ini adalah untuk pelajar yang mengikuti program bertaraf asasi di UA ataupun Universiti Awam dengan pendapatan keluarga dari kelompok golongan B40 dan M40. Pelajar yang telah mendaftar mengikut kursus dengan menggunakan syarat keleakan masuk lulus SPM atau yang setaraf dengannya dan kursus pengajian telah diperakui dan diluluskan oleh Jabatan Pendidikan Tinggi Kemencenian Pendidikan Malaysia. Cara mohon, semakan dan tawaran program boleh dibuat secara atas talian melalui portal rasmi bahagian Biasiswa dan Pembiayaan KPM. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.